Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyimak video saya nah hari ini saya ingin berbagi resep sayur asam ala rumahan sayur asam TKI ya teman-teman yang pasti ini bahannya simple rasanya pun enak kuahnya pun seger banget cocok di musim dingin atau di musim hujan nah bahan utamanya disini saya punya satu buah labu siam yang sudah saya kupas kulitnya dan sudah dicuci bersih ya teman-teman lalu ini kita belah menjadi 4 bagian setelah itu kita buang bagian bijinya atau kita buang bagian tengahnya seperti ini ya teman-teman nah setelah kita buang tengahnya semua seperti ini lalu ini labu siamnya kita potong untuk motongnya disesuaikan selera disini akan saya potong seperti yang kalian lihat di video nah setelah kita potong ini labu siamnya lalu ini nanti kita rendam dengan air garam agar getahnya itu hilang ya teman-teman nah ini cukup saya masukkan ke dalam labu siam piring seperti ini lalu tambahkan satu sendok teh garam dan kita rendam fungsinya biar getahnya itu lebih hilang dan labu siamnya itu enggak agak kecoklatan ya teman-teman nah setelah itu disini saya ambil satu buah terong ungu terong panjang setelah itu setelah dicuci bersih lalu ini terongnya kita potong sesuai juga selera disini saya potong seperti ini karena mau disamakan dengan potongan labu siam setelah kita potong ini terongnya kita masukkan ke dalam wadah lalu ini kita beri satu sendok teh garam dan ini terongnya kita marinasi seperti biasa ya teman-teman nah setelah kita marinasi terong ini kita diamkan dulu selama dengan 20 menit setelah itu baru kita cuci dan kita bilas lanjut disini saya punya satu buah wortel merah nah ini wortelnya udah saya kupas dan saya potong seperti ini aja teman-teman untuk wortelnya disesuaikan aja kalian kalau enggak punya wortel merah boleh pakai wortel kuning untuk motongnya juga disesuaikan aja lalu kita ambil disini ada empat lenjer kacang panjang yang sudah difiguresi disini akan saya potong memanjang kore api seperti ini setelah itu ini kita sisihkan juga terlebih dahulu lanjut disini bumbunya simple banget teman-teman hanya ada satu siung bawang putih yang dimemarkan dan satu siung bawang merah yang saya iris tipis satu luas 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 lanjut disini kita panaskan minyak kita tunggu sampai dengan minyaknya panas nah kalau setelah minyaknya panas ini kita tumis dulu bawang putih sama bawang merahnya tumis hingga sampai dengan harum untuk bumbunya disesuaikan aja ya teman-teman disini saya bawangnya saya goreng terlebih dahulu biar punya rasa khas sendiri kalau kalian enggak mau digoreng juga enggak masalah atau mau dicembrung-cemburungin aja juga boleh nah kalau bawangnya ini sudah kita goreng sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna lalu disini kita tambahkan 1 liter air oh iya teman-teman kalau kalian mau ditambahkan kacang tanah boleh ditambahkan kacang tanah disini saya enggak tambahkan kacang tanah karena ini terlalu waktunya udah enggak cukup buat ngerebus takutnya kacang tanahnya enggak lembut ya teman-teman nah setelah itu kita tunggu sampai dengan airnya ini mendidih sambil nunggu airnya mendidih kita tambahkan daun salam dan lengkuas yang sudah kita iris melebar ini daun salamnya kering ya teman-teman jadi agak sedikit hancur setelah mendidih kita masukkan atau kita tambahkan laku siang kacang panjang dan wortel lanjut kita masak hingga sampai dengan sayurannya ini lembut atau matang nah ini setelah sayurannya ini matang lalu kita tambahkan terong yang sudah kita marinasi dengan garam dan sudah dicuci bersih setelah itu aduk hingga bertempur rata nah disini bumbunya saya tambahkan 1 bumbus bumbu racik sayur asam jadi disini bumbunya saya menggunakan bumbu racik ya teman-teman jadi enggak perlu ditambahkan bumbu yang lain tapi kalau kalian mau ditambahkan bumbu sendiri juga boleh karena saya itu orangnya itu simple banget masaknya enggak mau pakai ribet ribet jadi saya pakai bumbu racik saja yang penting itu rasanya itu enak dan enggak kalah dengan bumbu buatan sendiri nah ini kita aduk hingga sampai dengan tercampur rata kita masak sampai dengan semuanya matang nah sambil kita nunggu sampai matang disini kita tambahkan bumbu yang lain seperti kita tambahkan 1 sendok teh terasi botolan disini saya pakai terasi hongkong jadi terasi hongkong itu masih kayak apa ya masih kayak seginis kayak saus gitu ya teman-teman tambahkan 1 sendok teh aja jadi rasanya itu punya rasa khas bersendiri kalau kalian enggak suka boleh di skip ya teman-teman jadi enggak harus sama kalau kalian juga punya apa itu godong so atau daun merinjo atau buah merinjo juga boleh karena di hongkong enggak punya daun merinjo dan biji merinjo jadi disini saya skip setelah itu bukunya saya tambahkan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh kalido jamur dan 1.5 sendok teh gula putih setelah itu tambahkan 2 buah tomat merah yang sudah saya potong kotak-kotak nah maaf tadi waktu motong-motong tomatnya enggak kerekam ya teman-teman jadi disini aslinya saya pakai tomat nah kalau udah seperti ini teman-teman lalu kita tunggu sampai dengan mendidih nah setelah mendidih kita koreksi rasa dan kita lihat ini sayurannya udah lembut dan udah mateng dikoreksi rasa untuk soal rasa disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman nah kalau disini setelah saya koreksi rasa rasanya itu pas dan enggak ada yang kurang pokoknya ini kuahnya itu seger banget teman-teman lalu kita matikan api kompor kita tunggu dan kita diamkan sampai dengan kuatnya sedikit menghilang lalu kita masukkan ke dalam mangkuk saji dan kita siap untuk disajikan nah ini seger banget teman-teman dinikmati saat musim dingin karena di mongkong lagi musim dingin ataupun seperti kita di Indonesia lagi musim hujan ya teman-teman nah terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri resep hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa